Korban penganiayaan Mario Dende, David Ozora masih belum pulih sepenuhnya dan masih berada di ICU. Meski dipikian kondisinya berangsur membaik dan sudah mulai menggerakkan mulutnya meski belum bisa berbicara. Rupanya David Ozora memiliki beberapa keinginan jika sudah sembuh nanti. Satu di antaranya adalah memegang kumis Adam Suseno, yakni suami Inulda Rastista. Hal ini diketahui dari unggahan Inulda Rastista di Instagram pribadinya. Ia mengunggah video David Ozora yang tengah diajak obrol sang ayah, yakni Jonathan Latumahina. Ia berbicara kepada David Ozora bahwa Inulda Rastista dan Adam Suseno akan menjenguknya. Jonathan pun mengiyakan keinginan anaknya untuk memegang kumis Adam. Namun tampak David Ozora juga bereaksi seolah menyetujui. Jonathan Latumahina lalu memberi semangat agar keinginannya bisa terwujud. Inulda Rastista kemudian mengucapkan rasa syukur atas kondisi David Ozora yang mulai membaik. Hal itu ia tuliskan di keterangan yang mengiringi unggahan video tersebut. Selain memegang kumis Adam Suseno, Inulda mengungkapkan David juga ingin sekali ziarah ke makam Gusdor. Inulda pun meyakini agar tidak perlu menaruh rasa khawatir atas keadaan David Ozora. Menurutnya Tuhan akan selalu ada di samping orang baik.